Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anari, seputar Bandung Rai Malam. Pemirsa pada hari pertama sekolah, puluhan murid sekolah dasar negeri di Cianjur harus belajar di kelas yang nyaris robo. Selain itu, karena keterbatasan ruangan, para murid harus belajar dengan duduk berdesakan dalam satu kelas. Beginilah kondisi para murid SDN Jayamekar di Kampung Bantaka, Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Di hari pertama masuk sekolah, para siswa ini harus belajar di ruangan kelas yang nyaris robo. Pihak sekolah sengaja mengganjal atap kelas dengan sebatang bambu agar tidak menimpa murid yang sedang belajar. Selain itu, atap kelas juga sudah berlubang sehingga para murid dan guru tidak nyaman saat proses belajar mengajar. Apalagi di musim hujan, pihak sekolah terpaksa mempercepat waktu belajar untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para murid. Para orang tua siswa juga ikut khawatir dan was-was, takut saat siswa belajar, bangunan roboh dan ambruk menimpa anak-anaknya. Bagaimana melihat kondisi seperti ini, Bu, sekolah seperti ini? Saya sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan dibanding sekolah-sekolah yang lain yang ada di seberang sana. Saya menyekolahkan di sini karena orang sini, karena kalau di sekolah kan di seberang sana kan nanti kalau musim hujan repot, harus naik turun perahu. Kalau kalinya lagi itu naik, lagi banjir enggak bisa sekolah. Jadi itu dulu, alpah dulu sekolahnya. Makanya terpaksa disekolahkan di sini walaupun kondisinya seperti ini. Menurut pihak sekolah, dirinya sudah beberapa kali mengajukan renovasi sekolah ke Dinas Pendidikan Cianjur. Namun hingga saat ini tidak pernah ada realisasi. Selain itu, sekolah ini juga mengalami keterbatasan ruangan kelas. Pihak sekolah terpaksa menggabungkan para murid yang berbeda kelas dalam satu ruangan. Ini keberadaan bangunan seperti ini dari tahun berapa, Pak? Keberadaan bangunan seperti ini dari 2013. Musim hujan, itu anak pulang saja lepas karena takut turun tuh. Oh, takut abrol. Tapi pihak sekolah sudah mengajukan, Pak? Pihak sekolah sudah mengajukan, bulan kemarin, kalau tidak selama Mei, ya Mei, diperpal dari pihak pemerintah, khususnya tim terkait. Katanya akan diberi rehab saja, bukan RKB kemauan pihak sekolah. Pihak sekolah dan murid berharap, Pemda Cianjur memperhatikan sekolah mereka agar dibangun dengan layak. Sehingga memberikan rasa nyaman dan aman dalam proses belajaran mengajar. Heri Setiawan, Bandung TV